Intro Awalnya itu hanya Sini itu tempat penggembala kambing dan sapi Jadi setiap hari Senin lagi Itu Banyak warga yang Menggembala kambing disini Benarnya kalau disini itu ada Bukan hanya Puntuk Setumbu Tapi ada Ada empat Puntuk Yang satu itu Puntuk Ceting Dan Puntuk Setumbu Dan Puntuk Setumbu ini Dan juga masih ada satu lagi Puntuk Cemuris Puntuk Setumbu itu tempat Puntuk Tolowijo Untuk Tempat Untuk sayur-sayuran Namanya Kalau disini Namanya Setumbu Jadi ada Puntuk Setumbu itu di sebelah sana Dan yang kedua Ada Puntuk Ceting Puntuk Ceting itu Untuk tempat Nasi Setelah ada Puntuk Ceting Nah disinilah ada Puntuk Setumbu Yang Agak Lebar Luasnya Agak sedikit lebar Dari Puntuk Ceting Jadi tahun 2004 itu Ada Fotografer Dia datang kesini Namanya Pak Parno Dia orang Borobudur disitu Dia Foto-foto disini Dapat view-nya itu bagus banget Jadi tahun 2004 Terus tahun 2006 Dia diikutin lomba Dapat juara dua nasional Nah fotonya itu kan Kalau zaman dulu kan masuk koran ya Pak Belum ada HP Belum ada file Nah dia booming Di saat itu Terus tahun 2010 Banyak wisatawan yang datang kesini Karena Wisatawan yang datang ke Borobudur itu Sanres di Borobudur Dia akan lebih mahal bayarnya Kalau untuk sekarang Sanres di Borobudur Bayarnya Rp3.25 Asing itu Rp4.75 Ya mungkin alternatif lain Banyak wisatawan Sebelum ke Borobudur Kita mau kemana Kita adalah alternatif lain Sanres dibentuk setumbu Terus tahun 2016 Buat syuting AADC2 Langsung booming Banyak wisatawan yang datang kesini Tapi dirismikan itu Di tahun 2010 Jadi sanres dari Punduk setumbu sini Kita bisa untuk melihat Borobudur seakan-akan Kayak di atas awan Dan kita bisa melihat Untuk Bukit menoreh Yang ada di sebelah kanan kita Dari sini Kita paling bagus itu Di bulan Maret dan September Posisi matahari Pas di belakangnya Borobudur 20-21 Maret 20-21 September Kalau untuk bulan Desember Dia akan lebih cepat munculnya Paginya pun akan lebih cepat Desember itu Di jam 5.04 sampai setengah 6 Itu sudah muncul Maret dan September Pas garis lurusnya Borobudur Jadi Garis lurusnya Borobudur Pas di tengah-tengah Pas di jam 12 siang Posisi kita di atas Posisi kita berdiri Bayangan kita tidak kelihatan Posisi itu juga Pas di atasnya Borobudur Borobudur itu juga Masuk bulan Juni-Juli Mungkin pernah kita melihat ya Gambar anak kecil Jaman dulu Kita menggambar Gunung-gunung Tengah-tengah matahari Nah Di bulan Juni-Juli ini Kita bisa melihat Borobudur Matahari Pas di tengah-tengah Gunung Merapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton